Terima kasih. Kampung Rejo Basuki, Lampung Tengah terkenal dengan penduduknya yang bertani dan bertenak. Tetapi kami terkendala dengan kotoran sapi yang menumpuk dan menghasilkan bau tidak sedap. Kami juga terkendala untuk mengelola lahan pertanian di rumah kami menjadi lahan yang produktif untuk dimanfaatkan. Kami bersyukur bertemu dengan Pertamina yang membantu kendala kami lewat program Desa Energi Berdikari Biogas. Kami berdiskusi terkait keadaan dan kendala di kampung kami, bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kampung kami. Kotoran sapi diolah menjadi gas rumah tangga lewat biogas. Pertamina juga mencontohkan bagaimana penggunaan biogas dan instalasi yang aman di rumah tangga. Bioseluri yang merupakan ampas dari pengolahan biogas kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan pesticida alami untuk tanaman pertanian kami. Karena program Desa Energi Berdikari, kami juga bisa mengolah tanaman pertanian kami menjadi produk usaha makanan yang diminati oleh masyarakat. Sekarang kami dapat mengolah masalah lingkungan kotoran sapi menjadi energi rumah tangga, serta berdikari ekonomi lewat UMKM dari hasil pertanian kami. Terima kasih, Pertamina. Ketodok biogas ini sangat baik sekali karena hanya menggunakan kotoran-kotoran sapi yang ada, dimasukkan dan diolah dengan cara yang baik. Hal seperti ini adalah program dari Pertamina. Kami pemerintah Kabupaten Lampu Tengah sangat berterima kasih kepada Pertamina yang sudah membuatkan sebuah program dan manfaatnya bisa terasa di tengah masyarakat kami yang ada di Kabupaten Lampu Tengah.